Komisi Pemberantasan Korupsi kembali melanjutkan pemeriksaan saksi terkait suap RAPBD Jambi 2017 hingga 2018 di Mapolda Jambi. Salah satu pihak swasta diperiksa yakni Ferry Aswandi dan Agus Rubianto yang merupakan mantan ketua DPRD Tebo. Inilah Ferry Aswandi, salah satu dari sembilan saksi yang diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi terkait suap RAPBD Provinsi Jambi 2017 di Mapolda Jambi pada Rabu 25 November 2020. Ia diperiksa oleh penyidik KPK selama tiga jam dari pukul 10 WIB hingga pukul 13 WIB. Ia keluar dari ruang riksa KPK mengenakan kemeja kotak-kotak. Saat diperiksa, ia mengaku menjadi saksi untuk seorang berinisial PS. Ia menegaskan semua pertanyaan sudah dijelaskan ke penyidik KPK terkait hal-hal yang ia ketahui. Ia juga ditanyakan mengenai sejumlah uang jatah badan anggaran. Saya saksi untuk tersangka PS. Oh, apa yang suka itu? Ya, PS lah. Berarti apakah yang kayak WD, yang F itu apakah ditanyakan keterangannya? Ya, saya dia pertanyaan sebagaimana pengetahuan saya tentang orang-orang. Namun 10 WIB saja. Berarti untuk 5 orang itu ya? Berapa lama diperiksa? Dari jam 10 tadi sampai sekarang sekitar 3 jam malah. Seputaran apa, Pak? Pertanyaannya, Pak? Seputar OTT telah ketahuan. OTT ya. Kayak sakit-sakit yang lainnya. Apakah itu termasuk yang dana banggar yang diserahkan di bandara itu, Pak? Yang ditanyakan penyidik itu. Ya, pokoknya terkait itulah. Terkait OTT. Bapak Ibu Riksa ini terkait perannya sebagai apa dipertanyakan itu, Pak? Ya, saya di... Apa namanya... Berperan sebagai apa, Pak? Ya, saksi aja. Saksi aja. Selanjutnya, pada pukul 15 WIB, Agus Rubianto, yang merupakan mantan ketua DPRD Kabupaten Tebul, keluar dari ruang Riksa KPK. Dengan mengenakan topi dan baju batik, Agus Rubianto tidak menjawab satupun pertanyaan dari awak media. Periksa terkait apa, Pak? No comment. Tanya banyak aja, Pak. Ada berapa lama kita diperiksa? Berapa pertanyaan tadi, Pak? Ini. Masih terkait RAPD itu, Pak? RAPD tahun berapa, Pak? No comment, no comment. Ada rasa takut, Pak? Selama pemutusan, Pak. Ya, seperti itu. Di Masanjaya, Cek TV melaporkan.